selamat malam selamat malam ini bersama Inako TV selamat malam Inako TV baik Pautvin sebagai koordinator GMPS Kota Ruteng bagaimana tanggapan Pautvin terkait berita Kota Ruteng dinilai sebagai kota kecil terkotor di Indonesia saya berpikir apapun penilaian yang diberikan justru itu akan memotivasi kita warga Kota Ruteng untuk lebih giat lagi untuk menjaga kemungkinan di Kota Ruteng ini saya sendiri selama ini berkening di bidang Paniwisata terpanggil karena bagaimanapun Kota Ruteng merupakan salah satu destinasi wisata unggulan banyak hal-hal yang bisa ditampilkan di Kota Ruteng dan sangat disayangkan kalau status yang disandang sebagai kota terkotor ini terus disandang oleh Kota Ruteng itu sangat berhubungan sehingga melalui gerakan masyarakat di bidang sampai ini kami ingin membangun rasa kebersamaan dari luar kota untuk kembali persenangan bergerak untuk menciptakan Kota Ruteng menjadi kota yang bersih kira-kira cara atau strategi dari GMPS untuk menghilangkan image Kota Ruteng ini sebagai kota terkotor di Indonesia ya kami mulai dengan kegiatan-kegiatan sederhana dengan aksi bersih-bersih mengajak masyarakat anak-anak sekolah maupun anak mahasiswa maupun organisasi-organisasi pemuda organisasi masyarakat yang penduli di Kota Ruteng bersama-sama bergerak dengan kegiatan-kegiatan dengan aksi-aksi kecil bersih-bersih saja lah satu-satu kita mengumpulkan kotoran-kotoran sampah seperti plastik kertas untuk kami angkut kerjasama dengan pemerintah daerah Keperti Mangrahi kita mulai dari pasar infrastrukteng selama ini aksi pertama itu di pasar infrastrukteng kemudian aksi yang kedua kami laksanakan di pasar bunyi lalu Pak Twin tadi Pak Twin sempat mengatakan fokus pada pasar bunyi dan pasar di Bas Ruteng kira-kira cara yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran para pedagang di dua pasar tersebut karena sampah ini bersumber dari para pedagang yang ada di sana pada tahap awal kemarin itu kami memulai dari luar jadi kami mengundang sebanyak mungkin warga keluarga terlibat dalam aksi bersimpas pada tahap pertama itu kami menunjukkan ke keluarga pasar bagaimana kemudian kami berkaitan pasar bersih pasar tapi pada tahap kedua itu kami coba membuat undangan langsung dari setahang mengajak mereka masyarakat pasar sendiri untuk terlibat dalam kegiatan bersih-bersih harapannya bahwa partisipasi masyarakat terutama warga pasar itu sendiri mulai dilibatkan pada aksi berikutnya dan luar biasa kami menyaksikan sendiri bagaimana secara bertahap masyarakat pasar sudah peduli dengan kondisi kebersihan yang ada di hal inilah yang kita harapkan di kedepannya ketika warga sendiri yang peduli dengan kondisi kebersihan kenapa kami mengambil lokasi di pasar karena kami melihat bahwa betapa pentingnya pasar untuk masyarakat menggerai baik pembeli maupun pedagang semua membutuhkan bahan makanan atau hasil-hasil bumi yang dijual di sana maupun hasil ternak maupun hasil bingkana dalam kondisi bersih kami mulai ya semacam titik awal sebelum menyebar ke titik yang lain kita fokus mengambil sampel pasar sebagai lokasi lokasi pertama kami ajak bersama-sama bersih-bersih baik Pautwin yang terakhir apa pesan Pautwin untuk masyarakat kota ruteng agar mereka selalu peduli dengan kebersihan kota molas kota ruteng saya pikir kesadaran itu yang harus dibangun kalau setiap warga kota ruteng percaya dan yakin bahwa kota ruteng adalah kota molas adalah kota yang indah adalah kota pariwisata yang pantas dan pantu kita promosikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan artinya kita mulai dengan diri kita masih-masih kita mulai dengan menyelamatkan sampah kita masih-masih kita mulai dengan menjaga lingkungan transmisi saya pikir kalau semua bergerak semua elemen bergerak tentu lebih mudah bagaimana menciptakan kota ruteng yang kota yang bersih baik selamat malam terima kasih banyak atas waktunya bersama Inatu TV malam ini terima kasih terima kasih Terima kasih.